Intro Dalam kunjungan kerjanya, Pangdam Namula Warman Meijenten Iheri Wiranto beserta jajaran kembali melakukan panen raya di desa sinergi hijau, desa Tanjung Batu, Kecamatan Tegaro, Kutai Kartanegara. Dalam kegiatan itu, Pangdam Namula Warman Meijenten Iheri Wiranto juga didampingi dan Rem 09 ASN Berikjenten Icah Yosuryo Butro dan Dim 0906 Kukar Letkol Infanteri Charles Aling, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Kapolres Kukar AKBP Arwin Amri Witama, dan Kepala Desa Tanjung Batu Husni Ancah. Panen raya ini sendiri merupakan hasil garapan kelompok tani boktan di desa Tanjung Batu. Dengan pendampingan dari pemerintah desa, PMD Tanjung Batu, serta Kodim 0906 Kukar di kawasan cadangan pangan strategis nasional atau disebut desa sinergi hijau. Pangdam Namula Warman Meijenten Iheri Wiranto memberikan apresiasi kepada jajaran Kodim 0906 Kukar. Ia mampu mengubah lahan tidur seluas 460 hektare menjadi kawasan pertanian dalam arti luas, dengan efektif berprogres seluas 60 hektare. Tak hanya itu, hasil tersebut juga merupakan kerja keras semua pihak, mulai dari jajaran PMD Kukar, masyarakat hingga poktanya menggarap kawasan puluhan hektare ini, hingga akhirnya Desa Tanjung Batu menjadi hidup, baik di sektor pertanian maupun infrastruktur pendukung dan UMKM. Saya mengatakan tadi satu kata ya, luar biasa, kita mampu untuk menciptakan sesuatu yang tadinya, kita sering katakan from nothing to be something ya, dari yang tidak ada menjadi. Itu yang ingin saya sampaikan, dan tentu kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Pak Bupati, rasa perangkat yang telah mendukung gagasan maupun kegiatan ini, kemudian luar biasa kepada dandim Kutai Kartanegara yang dibetak oleh Pak Danrem, dan pasti dibukung oleh unsur Portom Pingga, di luar Pak Kapolres, dan unsur yang lain. Dan yang sangat-sangat saya ikut bangga adalah Desa, yang langsung dibimbing oleh Pak Kades tadi, Pak Amat juga, beserta seluruh kelompok tani dan masyarakat. Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, menyebutkan, kawasan Desa Tanjung Batu ini atas dorongan kebijakan Pangdam 6 Mula Warman, dan Dandrem 091 ASN, serta Dandim 0906 Kukar, untuk menjadi lokus pengembangan program Desa Sinergi Hijau dalam mewujudkan cadangan pangan strategis nasional. Tak hanya itu, keberhasilan ini akan menjadi role model di beberapa desa, dan mendorong untuk membuat pilot proyek sebagai kawasan pertanian terpadu. Hal tersebut seiring dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 hingga 2026, yang memfokuskan di sektor pertanian dalam arti luas. Sekali lagi, saya atas nama masyarakat Kutai Kartanegara, wabili khusus masyarakat Tanjung Batu, Pak Panglima, menyampaikan terima kasih atas kebijakan Bapak dan jajaran, sehingga wujud ini bisa diterima saksikan bersama. Untuk PR kami di Pemerintah Kabupaten, kami terus berdiskusi beberapa infrastruktur jalan usaha kami, dan beberapa saluran iligasi yang akan kita persiapkan ke depannya. Selain menggunjungi desa sinergi hijau, Pangdam 6 Lawarman Mejen TNI Heri Wiranto juga meninjau demplot IFS Kodim 0906 Kukar. Pasalnya, lahan seleuas 3 hektare ini disulap menjadi lahan pertanian, perternakan, maupun perikanan meski dalam bentuk skala kecil. Dalam hal itu, dan DIM 0906 Kukar Letkol Infanteri Charles Aling berharap demplot IFS ini bisa menjadi percontohan bagi warga di wilayah Tenggarung, khususnya warga yang ada di sekitaran Makodim Bukar. bersyukur dan berterima kasih mendapatkan apresiasi dari Pak Pangdam, dan tadi kita juga mengikuti bagaimana proses pertinjuan dari beliau pada saat di-demplot. Jadi, kalau rekan-rekan sekalian yang asli sini atau yang sudah lama di sini sudah tahu lah, areal di situ dulu itu bukan areal yang apa-apa. Kalau Pak Panglima menyampaikan, from nothing to be something. Jadi, itu tadi sudah memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana upaya-upaya Kodim untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidur, lahan-lahan yang tidak produktif menjadi yang produktif. Diharapkan, pengembangan program desa sinergi hijau dalam mewujudkan cadangan pangan strategis nasional dapat dikembangkan di sejumlah desa yang ada di Kabupaten tertua di timur Borneo, sehingga manfaat positif bisa dirasakan oleh masyarakat di Kutai Kertanegara. Tim Liputan Kaldim Tara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!